Stop pelanggaran, stop keselakaan Salam lalu lintas yang aman, selamat tertib dan lancar Kita sekarang bincang-bincang tentang membangun karakter Ini di era digital, kita diskusi dengan Pak Ito, dengan Pak Edi dan Pak Arman Kaitan dengan membangun karakter lewat literasi digital Karena ini era revolusi industri, mau tidak mau kita harus berpikir Bagaimana secara visual, secara online, secara digital menjadi suatu jalan baru Ini di era new normal juga memberikan edukasi, inspirasi Ini juga harus kreatif dan juga hal-hal yang membuat pendidikan itu menjadi fun, tidak menjadi beban Ini pertama saya akan menyampaikan bahwa ini karya Pak Ito Ini yang berkaitan dengan cerita-cerita saya di media sosial nih, sebetulnya Kaitannya dengan lalu lintas, dengan teknologi, dengan kepatuan Nah nanti Pak Ito akan menjelaskan dari awal Konsep ini sebenarnya ingin mendudukkan bahwa Era digital, polisi melalui pemolisiannya ini juga perlu membangun e-polising Atau electronic policing Karena tugas polisi selain untuk keselamatan, untuk keteraturan sosial, sebetulnya juga untuk Mengangkat harkat dan martabat manusia Maka kita juga mengembangkan art policing Jadi pemolisian dengan pendekatan seni budaya Nah kita mulai dari Pak Ito, monggo Pak Ito bisa bercerita yang berkaitan dengan pengalamannya Kaitannya dengan Pak Ito ini sudah cukup lama, cukup banyak pengalaman dari cara-cara manual sampai sekarang ini Bisa mengikuti perkembangan dengan cara-cara digital Nah ini bahkan Pak Ito ini aktif sekali untuk terus mendorong tumbuh dan perkembangnya sistem literasi Terima kasih Prof atas kesempatannya Sekarang suka tidak suka Itu medsos, itu begitu Apa, atraktif ya Tiap hari kita dapat ribuan, ratusan ribu informasi lewat gadget Nah ini Supaya menarik perhatian Jadi tidak mudah Kalau kita baca-baca buku itu pada dasarnya otak kita itu belum paralel gitu, belum terlatih Jadi kalau dia tidak fokus itu perhatiannya akan terganggu Saya ambil contoh buku ya Buku ini kita nggak bisa kemana-mana Jadi sebelum buku ini habis Nggak ada gangguan gitu, tapi begitu kita pegang gadget Banyak sekali ya Pak, perhatian-perhatian yang mengaburkan kita gitu Kearah ketekunan kita dalam menyerap informasi, edukasi gitu Jadi pengertian e-book itu bukan lalu sekedar Di scan atau jadi ini ya Tapi harus ada upaya visual gitu ya Yang tidak sekedar menjelaskan Bisa menjembatani makna Membantu imajinasi begitu ya Pak Karena kalau kita senang mempelajari gitu Daya serat kita lebih bagus Nah untuk literasi visual ini kita sebetulnya tertinggal gitu Dengan yang sudah dilakukan di beberapa negara Bahkan beberapa negara itu dalam rangka apa Memajukan bangsanya itu sudah melakukan itu lewat komik Lewat apa dan kita lihat Sehari-hari mereka baca komik gitu Lihat itu, kira-kira seperti itu Pak Jadi kita mendesak Nah kondisinya Itu harus melibatkan Alat bantunya itu kan kreator ya Nah biasanya kalau dia itu seniman Itu agak Agak solitar gitu Agak solitar deh Padahal untuk sekarang itu dituntut Itu kualitas pemikir gitu Jadi di satu sisi mereka berimajinasi ya Berintuisi Seperti yang Prof bilang Sekarang harus analitis gitu Sebentar lagi kita ditertam Akan dibully oleh Artificial intelligence Lalu Prof bilang Wah Jepang udah mulai nih Society 5.0 gitu Jadi jangan sampai kita kehilangan kemanusiaan Gimana Prof? Ya, memang Manusia ini kan sumber Daya atau aset utama bangsa Kan amanat konstitusi negara kita ini Juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Sehingga Saya sepakat Pak Ito Ini cerita yang berkaitan dengan literasi Ilustrasi Ini kalau saya Omong agak muluk-muluk nih Pak Endaki-endaki Kata orang Jawa itu Ini Jembatan imajinasi Artinya Membantu Menterjemahkan Untehan kata-kata Sehingga Kalau Pak Ito bilang Lebih banyak menyeram Nah ini sekarang kita ke Pak Edi Pak Edi Pak Edi monggo ceritakan Kaitannya dengan Membangun karakter tadi Yang diceritakan Monggo silahkan Pak Ini buka masker dikit Tidak apa-apa Pak Nah Terima kasih Pak Maaf Nah dalam Membangun karakter Itu memang kami harus Mendidik dari mulai Awal Dari mulai Anak usia dini Sejak usia dini ya Pak Ya sejak usia dini Maupun dari SD SMP Itu ada usia-usia emas Pak ya Dalam hal ini Kita harus betul-betul Menerapkan Karakter anak-anak itu Seperti yang Kita harapkan semuanya Baik itu dalam disiplin Belajar Disiplin untuk Berkeluarga Antara hubungan antara Termasuk berlalu lintas Termasuk berlalu lintas gitu Pak ya Termasuk berlalu lintas Lalu lintas Malah cermin kan ya Nah Karena memang Saat ini kan Kita juga tidak Menutup mata Pak Anak-anak SMP Semua pada Naik Motor Galugalan Galugalan gitu Pak Disamping dari Anak sendiri Orang tua juga perlu Ada suatu pendidikan Ini satu yang menarik Pak Bahwa Usia emas Ini dasar Ini fondasi ya Pak ya Iya Karena kalau gak ada fondasinya Keatasnya ambruk Betul Pak Ini dasar harus dibangun Nah ide gagasan kreatif Mulai buku Pak Memang mau tidak mau membaca Inspirasi ini Tidak hanya membaca Tapi cara berpikir Saya kira juga penting Betul Pak Nah ini Pak Arman Ini saya kembali ke Pak Arman Pak Arman ini Kasudidik Mas Ini punya banyak program Tentang edukasi Silahkan program-program edukasinya Pak Kalau dari Kacamata Polantas Tentang membangun karakter ini Pak Profesor Kami punya Visi bahwa Selain membangun karakter Juga membentuk karakter Karena Kalau kita hanya Membangun saja Kita tidak Akan tahu polanya Seperti apa Karakter tersebut Kita juga tidak akan Mungkin bisa mencapai tujuan Nah kami disini Ada beberapa program-program Tentang bagaimana Membentuk suatu karakter Masyarakat Terhadap Kesimpin tentang Lalu Lintas Mulai dari Paut Kemudian nanti Juga ada Taman Lalu Lintas Disitu Kita bicara Pembentukan karakter Tentang Tentang terkip Berlalu Lintas Dari usia dini Memberikan tentang Cerita-cerita yang Seperti Pak Ido tadi Sampaikan Komik Kemudian Ilustrasi-ilustrasi Dan Alhamdulillah Dengan adanya Pandemi Covid ini Merupakan suatu Pembelajaran buat kita Prof Karena Selama ini Kita sering Tentang muka Kita sering menghubungkan orang Ternyata Ada upaya lain Yang Bisa kita manfaatkan Dengan menggunakan Zoom Kemudian Kita sedang menyiapkan Beberapa film animasi Menyiapkan beberapa Webseries Untuk Di Apa namanya Diberikan Kepada Kepada Terutama yang Untuk membangun karakter ini Dan ada punya program Diseminasi guru ya Pak ya Nah Jadi dari semua Kegiatan program Yang sudah kita laksanakan Tersebut Pak Dir Kita juga punya Beberapa Grup-grup diskusi FGD-FGD Salah satunya dengan Guru Dengan murid Dengan beberapa komunitas Termasuk Kita punya Diseminasi Nah Diseminasi ini Mulai kita Jadikan Awalan dari kelas 1 Sampai kelas 12 Kebetulan dengan Dengan program Pembentukan karakter Yang saya Setujunya membentuk karakter Karena Kalau membangun Tidak Akan punya tujuan Tapi kalau membentuk karakter Bagaimana Membangun masyarakat itu Bisa menjadi Paham terhadap Radualitas Dan kita punya literasi juga Dari literasi itu Kita bisa Tahu Bisa paham Apa yang akan menjadi tujuan Kita bersama Mungkin itu Ya Terima kasih Pak Arman Ini kembali ke Pak Itok Pak Itok Ini Pak Itok Ini kan Sudah cukup lama Untuk bergelut di dunia Ilustrasi Penerbitan Buku Ini Kayaknya Kok gak kapok-kapok Padahal orang Indonesia Ini sedikit males Dan sedikit Susah Untuk kecanduan baca Gitu ya Ini Pak Itok Pengalaman untuk tetap bertahan Pada jalan yang sesat Tapi benar ini Gimana Pak Apa Saya percaya Tidak ada yang kebetulan Jadi tangan Tuhan Ketika Prof bilang Kalau mau investasi 100 tahun Berinvestasilah Pada pendidikan anak Saya bilang Ayo Wani Pira Prof Wani Pira itu Total itu Ayo Seberapa Apa Nyali kita untuk Benar-benar kita akan Apa Ikut berkontribusi pada Ini mulut nih Indonesia Emas katanya Wah Indonesia Emas Kita udah lihat itu Indikator pendidikan karakter itu Sudah sangat mendesak Jadi ketika Infrastruktur sudah Terjadi Prof dengan Apa Bapak-bapak itu Apa Menyadari bahwa Palu Lintas itu sesuatu yang produktif gitu Kalau itu sampai Tidak terjadi Nah itu kita Makanya yang kami sentuh itu Nah itu Kita itu Mengambil Di Jenjang usia produktif Yang paling Yang paling Fokus kita Di usia-usia Dini Kadang-kadang Pada saat kita Di dalam satu keluarga Karakter sudah terbentuk itu Susah dirubah Tapi dari Anak-anak Merubah karakter orang dewasa Contohnya begini Pada saat Saya Bawa mobil Ternyata Anak yang sudah Kita berikan Pembentukan karakter tadi Sudah masuk Orang tuanya Tidak pakai Sensibel Dia akan mengingatkan Orang tuanya Tidak 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 Mereka perlu produktivitas 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 dihasilkan Dari aktivitas Aktivitas itu melalui Dan dengan laru lintas Nah maka laru lintas Juga ditutup Untuk aman Selamat Tertip lancar Laru lintas ini refleksi Budaya bangsa Nah ketika kita Malah bangga Kalau melanggar Atau ugal-ugalan Ini sebetulnya Kontra produktif Nah itu Apalagi sampai ada korban ya Korban Kecelakaan ini Yang meninggal pak Setiap hari itu Antara 80-90 orang meninggal Di Indonesia Di dunia itu Satu tahun itu Satu tengah juta pak Ini yang meninggal Belum yang cacat Belum yang Kerugian material Dan macam-macam Nah ini tentu Kita perlu Untuk meningkatkan Kualitas keselamatan Menurunkan tingkat Fatalitas korban kecelakaan Dan membangun budaya tertib Perlu ada literasi Tadi ya Kita punya Literasi ini Salah satunya Kita mendukung Menjembatan nih Dengan berbagai Cara Transformasi pengetahuan Nah ini caranya Tentu Sudah bisa bervariasi Ini era digital begitu Kita kembali pak edi Pak edi monggo Ini pak edi Bisa menceritakan nih Pengalaman-pengalamannya Bagaimana bergelut Dengan perbukuan nih Karena Banyak orang yang Belum tumbuh Sudah collab nih Layu sebelum berkembang Ini pak edi Pak edi makanya Akul yakin Akul yakin Sampai tidak ada Rambut yang hitam pun Masih tetap akul yakin Memang Saat ini memang Di dunia Perbukuan agak lesu Karena memang Situasi tidak Mendukung Tapi di dalam Terburukan rasanya Tapi masih ada Sercercah sinar Ada harapan Ada harapan Ada harapan Karena bagaimanapun juga Kita masih perlu Buku pak Walaupun Ya walaupun Dalam bentuk yang lain Yang ada Sudah mulai Dengan Handphone Sudah Tapi buku tetap Karena Seperti apa yang Sampaikan pak ito Bahwa kita itu Tidak bisa Menekuni di HP aja Satu Efeknya juga Banyak pak Gangguannya pak Karena disini Bukan hanya Bukan hanya Apa namanya Belajar ya pak ya Tapi ya jawab Ya di telpon Gangguan satu Keduanya Untuk kesehatan juga Sebetulnya ya Terus terang aja Radiasinya juga kena Mata kita juga kena Apalagi anak-anak Yang sekarang Sudah Paut aja Sudah Mulai kasih HP Itu Efek Efek kesananya Menyadarkan Seharusnya menyadarkan Dengan Dengan Seperti itu Kita yakin Bahwa Buku tetap Dibutuhkan Buku tetap Dibutuhkan Dan ini tetap Menjadi harapan Untuk Ikut mencerdaskan Kehidupan bangsa Karena menurut saya Ini Pendidikan ini Sepanjang hayat Long life education Dan kita Mulai Menanamkan Edukasi Sejak usia dini Ini menyelamatkan Anak bangsa Maka Mau tidak mau Kita harus juga Berjuang Menumbuh kembangkan Untuk literasi Karena literasi Bukan hanya baca tulis Tetapi Merubah mindset Nah ini untuk closing Pak itu Membuat pesan moral apa Yang ingin disampaikan Jadi kita Memang harus Banyak PR kita Jadi situasi Sosial Politik Kita tahu semua Nah minat baca Harus kita tumbuh kembangkan Sesuai dengan Yang disampaikan Nah upaya Menumbuh kembangkan Minat baca itu Tentu Sekarang Pembuatan buku Tidak intuitif lagi Tapi memang Kita harus pikirin benar Buku yang tepat Mau kemana Gitu Jadi gak boleh sekarang Sekedar romantisme Bikin buku tebal-tebal Gitu Tapi Kita masuk ke esensinya Gitu Nah disitu Saya harap Gitu Aspek visual itu Bisa ikut Lebih berkontribusi Itu saja Prof ya Jadi berarti Buku ini Buku ini juga Bisa menjadi resep Kalau resep itu Kebanyakan itu Bisa cemplang Nah Atau Overdosis Tapi juga Buku ini Pas Maka secara visual Ilustrasi ini Atau cinta lah Kasarannya Seperti contohnya Aja Pak Cerita yang Dari Jepang Itu ceritanya Kurang ajar Tapi Anak-anak tertarik Contohnya Shinchan Ini terus terang aja Pak Tapi itu Edukasi Menengah Mengajarkan kebebasan Alangkah baiknya Kalau sekarang Kita Literasi Kita Rubah Dengan Visual Yang menarik Karakternya Juga di Indonesia Dan juga Bisa menunjukkan Karakter bansa Ya Pak Karena seniman Indonesia Itu banyak sekali Dan Wah luar biasa Dan Ini sekarang Pak Arman Silahkan Jadi Jadi Closingnya Bahwa Pembentukan karakter ini Sangat diperlukan Dari usia dunia Karena tadi Sudah disampaikan juga Kalau kita sudah Paham Terhadap bagaimana Kita bisa Menciptakan Dan Menimbulkan Suatu ketertiban Di dalam realitas Kita juga Akan dilihat oleh dunia Karena salah satu Salah satu Apa namanya Salah satu Poin Di dalam Bagaimana Tertiban realitas Cara mencerminkan Budaya bangsa Cermin budaya bangsa Itu lalu lintas Sehingga Kalau misalkan Pembentukan Dari mulai awal ini Bisa Dilakukan Secara serempat Maka bangsa kita pun Akan bisa dilihat oleh Orang Itu Pak Itu semu Itu Pak Ya Memang Kita harus Mencintai Bangsa ini Atau Semakin Mencintai Bangsa kita Karena mau Tidak mau Kita juga harus Menumbuhkan Kesadaran Karena pendidikan ini Mau tidak mau Kesadaran Karena Kita sendiri Kalau Punya orang yang Kesadarannya tinggi Itulah karakternya Artinya orang yang sadar Maka akan bertanggung jawab Dan buahnya disiplin Stok pelanggaran Stok keselakaan